Bagaimana penjelasan? Katanya di bulan Ramadan syaitan dibelenggu Tapi pasti banyak orang bermaksiat Penjelasannya mudah Maksiat itu sumbernya ada dua Faktor eksternal sama faktor internal Faktor eksternal adalah syaitan Kalangan jin maupun kalangan syaitan manusia Sayatina al-insi wal-jinni Kata Allah, syaitan jin dan syaitan manusia Faktor internal adalah hawa nafsu Al-amma ratu bisu jiwa yang menyuruh kepada Kemaksiatan Nah waktu bulan Ramadan, faktor eksternal Jin syaitan dibelenggu Tetapi syaitan manusia masih berkebaran Kemudian faktor internal Ada orang yang sudah 11 bulan dilatih sama syaitan Waktu gurunya lagi liburan Dia sudah terlatih bermaksiat Jadi, tapi secara kenyataan kita lihat Maksiat di bulan Ramadan berkurang Iya atau tidak? Berkurang Karena memang syaitan dibelenggu Dan ada suasana Ya bagi al-fairi akbil Wahai pencari kebaikan semangat lah Wahai pencari keburukan berhentina Jadi, bukan berarti bulan Ramadan Tidak ada maksiat Tetap ada maksiat Hanya saja berkurang Faham?